Rumah tangga Tokurian dan Ria Ricis belakangan tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik. Pasalnya, pernikahan mereka tengah mendapatkan sandungan. Ria Ricis dan Tokurian diduga tengah mengalami masalah rumah tangga. Isu ini bermula usai Ria Ricis dan Tokurian sudah jarang terlihat bersama di setiap kesempatan. Selain itu, momen wisuda Tokurian yang baru-baru ini terlaksana tidak dihadiri oleh Ria Ricis. Kemudian kabar ini langsung diklarifikasi oleh pihak keluarga Ria Ricis yang diwakili oleh suami Oki Setiana Dewi, Ori Fitrio. Ori kepada awak media bahwa kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian adalah hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Ori juga mengklarifikasi bahwa ketidakhadiran Ria Ricis ke wisuda Tokurian lantaran adanya pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di luar kota. Ucapan Ori Fitrio ini juga sudah sempat diungkapkan oleh Tokurian ketika ditemui awak media saat wisuda beberapa waktu lalu. Yang hadir hari ini ada ibu, ada ibu mertua saya, ibunya Icis, ibu Yunifah, ada ayah dari Aceh, ada Moana, dan beserta keluarga lainnya, ungkap Tokurian di Gedung Cendikia UMJ, Ciputat, Rabu 21.11. Iya, mungkin abis ini video call, soalnya ibu Icis lagi syuting karena kontrak gak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Yogyakarta. Jadi, ya kita via teleponlah pungkasnya. 7 kejadian yang picu isu Ria Ricis cerai, Tokurian tegas membantah. Belakangan isu Ria Ricis cerai kembali beredar. Rumah tangga sang YouTuber dan Tokurian disebut-sebut telah berakhir. Isu ini bahkan berhasil jadi trending di media sosial maupun mesin pencarian. Selama ini, rupanya ada beberapa kejadian yang memicu isu Ria Ricis cerai merebak. Apalagi keduanya semakin jarang terlihat bersama. Sudah dibantah tegas oleh Tokurian, inilah beberapa kejadian yang menyebabkan rumah tangga Ricis dan Rian dikabarkan sedang tak baik-baik saja. 1. Ria Ricis tak hadiri wisuda S2 Tokurian. 2. Ria Ricis sebut anaknya akan tinggal bergantian dengan bapak dan ibunya. Dalam salah satu vlognya belum lama ini, Ricis membagikan momen liburannya bareng Moana ke Jogja. Namun, ada pernyataan Ria Ricis yang menjadi sorotan lantaran menyebut sang anak akan tinggal bergantian dengannya dan bapaknya. Moana lagi libur tapi nanti dibagi gitu jadwalnya Guis, 4 hari ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, ujar Ria Ricis. Lebih lanjut, Ricis juga menambahkan bahwa aturan ini dibuat lantaran sang anak belum bisa memilih akan tinggal bersama siapa. Namun, Tokurian meluruskan bahwa ia dan Ria Ricis tinggal terpisah karena istrinya sedang menjalani syuting panjang di Yogyakarta. Saat ini gak serumah karena Ricis lagi syuting. Setelah syuting kita akan satu rumah lagi, ungkapnya. Lebih lanjut, Rian menyebut bahwa Ricis syuting dalam durasi cukup lama sehingga mereka harus pisah rumah. Sampai pertengahan bulan 12 insya Allah. Saya gak tahu juga tergantung filmnya, mohon doa ya mudah-mudahan lancar, tuturnya. 3. Ria Ricis dikabarkan menjual rumah yang ditinggali bersama Tokurian. Ria Ricis juga diketahui menjual rumah mewah yang selama ini ditinggalinya bersama Tokurian sejak menjadi suami istri. Hal ini semakin menjadi sorotan netizen yang selalu ingin tahu seluk-beluk kehidupan pribadi artis. Namun, Tokurian sendiri menjelaskan bahwa rumah itu dijual karena mereka berniat membeli rumah baru. Itu mau nutupin ke rumah baru. Rumah yang dulu, rumah pertama setelah kita nikah itu yang kita jual, ungkapnya dalam kanal YouTube Star Pro. Menurut Tokurian, ia dan sang istri sedang bekerja keras mengumpulkan uang untuk membeli rumah baru sehingga harus sering terpisah demi pekerjaan. 4. Ricis tak temani Rian balapan mobil. Belum lama ini Rian mengikuti ajang balap mobil Indonesia Sentul Series of Motorsport ISSOM 2023 di kelas Retro Open 3200. Berhasil menyabet juara dua, momen spesial ini juga tak didampingi sang istri. Tak pelak banyak komentar miring melanda. Netizen beranggapan bahwa harusnya ada support dari istri di momen seperti ini. Namun, lagi-lagi diketahui bahwa Ria Ricis tengah sibuk syuting di kota lain. 5. Ria Ricis hadiri pesta ulang tahun Ashanti tanpa Tokurian. Isu Ria Ricis cerai makin membesar kala keduanya semakin sering terlihat jalan sendiri-sendiri. Contohnya di momen besar seperti saat pesta ulang tahun Ashanti belum lama ini. Ria Ricis memutuskan hadir di pesta megah tersebut tanpa didampingi Tokurian. Ia hanya hadir bersama sang kakak, Oki Setiana Dewi. Walau bukan berarti berpisah, namun hal ini memicu rasa penasaran netizen soal kondisi rumah tangga mereka. 6. Ria Ricis dan Tokurian tidak merayakan ulang tahun pernikahan kedua. Pada tanggal 19 November tahun 2023, seharusnya Ricis dan Rian merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Namun, keduanya justru tak menggelar perayaan apapun. Bahkan Ricis dan Rian terpantau tidak mengunggah kenangan apapun di tanggal tersebut untuk merayakan kebersamaan mereka. Berbeda dengan tahun lalu, aniversari pertama mereka rayakan bak resepsi pernikahan lagi. 7. Tokurian dan Ria Ricis dituding sudah tak lagi pakai cincin kawin. Dalam sebuah video, Tokurian terlihat tidak mengenakan cincin kawin. Hal ini menambah spekulasi netizen tentang status hubungan mereka bahwa sedang tak baik-baik saja. Padahal di sisi lain, diketahui cincin kawin bukanlah suatu kewajiban dalam agama yang dianut Rian dan Ricis, yaitu Islam. Sehingga memakai cincin kawin tidak bisa jadi pertanda bahwa seseorang telah bercerai. Meski banyak dibicarakan lantaran isu Ria Ricis cerai, namun Tokurian tegas membantah kabar mirim tersebut. Ya namanya juga rumah tangga, wajar ada bumbu-bumbu cinta, tapi insya Allah sejauh ini semua aman. Tegas Tokurian saat jadi bintang tamu di acara pagi-pagi ambiar baru-baru ini. Terima kasih telah menonton!